selamat menikmati di video kali ini kita akan sedikit lagi mengulas tentang modifikasi Fortuner yang sudah kita lakukan sebelum kalian lihat video ini kita lihat dulu flashback ketika mobil ini datang selamat menikmati nah jadi kebetulan kita mendapatkan satu kiriman unit Toyota Fortuner nah yang dimana ini punya customer kita ada di daerah Banjarmasin lalu dikirim menggunakan kapal sampai ke Jakarta sampai dikirim langsung ke rumah gua tujuannya apa dia mau modifikasi secara total pengen mobilnya ini kemarin itu ngobrol-ngobrol Mas Aldi saya ini udah bosen nih mobil saya ini kayaknya udah terlalu lama nih umurnya saya udah bosen saya pengen ganti mobil baru tapi seperti saya lihat Mas Aldi modifikasi Fortuner kayaknya jadi lebih cakep nih jadi rasa-rasanya sebelum saya ganti mobil mendingan saya modif dulu ya kan nah konsepnya juga sudah gue sampaikan seperti apa nah sekarang kita akan bahas satu persatu perubahan-perubahan apa saja yang sudah terjadi pada mobil Fortuner ini yuk kita lihat aja selamat menikmati sekarang ini adalah yang sudah kita lakukan sedikit-sedikit ya masih sedikit yang sudah kita lakukan sedikit perubahan yang pertama yang sangat-sangat terlihat jelas saat kalau kita lihat dari samping adalah velgnya velg yang standar sudah kita rubah menjadi velg HSR gua lupa namanya ini menggunakan ring 18 dengan bannya menggunakan ban AT jadi kelihatan mobil ini kelihatan lebih lebih gaga lebih kokoh dan lebih kuat nah kelihatannya mantep banget padet banget kokoh gitu ya padet yang pertama terus yang kedua adalah perubahan dari body kitnya untuk body kita sudah kita rubah semua menjadi legend zoom legend zoom itu ada legend dan fazzoom nah karena kita memiliki body kit yang bawahnya itu sudah menggunakan fazzoomnya juga jadi bukan hanya legendary nah untuk perlampuannya juga sudah kita rubah kita menggunakan fazzoomnya sorry kita menggunakan lampu legendary yang dimana lampu sendnya menjadi ada dua poin yang pertama adalah yang di headlamp yang dimana dia running dan ada di bawah disini disini juga dia running sama persis mengikuti alur yang di atas nah untuk stop lampnya belum sempat kita ganti nanti akan kita rubah supaya tampilannya juga jadi lebih keren nah nih teman-teman juga bisa lihat di sini k handing juga dia mengikuti pe ketek 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 nah dan grillnya pun juga kita rubah dilengkiter rubah menggunakan yang kasih ya jadi bukan lagi grill yang seperti biasa tapi sudah kita rubah menjadi kaca dan yang paling mencolok itu adalah dari bagian interiornya Nah, interiornya itu yang pertama yang tadi minta diganti itu adalah di bagian setirnya. Karena bagian setirnya sudah sangat, kita lihat sangat usam. Padahal ini mobil tahun 2017. Tapi mungkin pemakaiannya sering dipakai ya. Jadi ketika di setir itu sudah kelihatan ada kelupas-kelupasnya segala macemnya. Nah, makanya itu langsung kita ganti. Langsung kita ganti dengan pakai karbon ya kan. Jadi nggak macem-macem. Eh, jadi nggak main-main nih. Langsung kita kasih yang paling bagus. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada perubahan yang cukup-cukup signifikan adalah posisi lampu ya. Kalau Fortuner sebelumnya itu ad-forclamnya ada di bawah. Ini sekarang kita naikinnya ada di atas. Dan scene-nya kita pindahin ke bawah di tempat sini nih. Nah, jadi selain scene-nya ada di headlamp. Coba ya, kita hidupin lampunya ya. Nah, ini lampunya hidup. Ya, walaupun lampunya hidup di dua kotak di dalam ini, dia lampu scene-nya tetap jalan. Nah, untuk mempertegasnya kita ada yang di bawahnya juga nih. Nih, kayak gitu. Foclamp-nya nyala nggak? Nyala dong. Kita nyalain juga foglamp-nya. Kenapa nggak sekalian sih, Dik? Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti, gue sih rencananya. Kemarin udah ngobrol sama owner-nya. Foclamp-nya kayaknya mau kita ubah ya. Ini kan cuma satu warna. Katanya mau minta tiga warna. Kita kasih. Sepele aja itu. Gampang aja itu. Aduh, untuk velg-nya memang gahar banget ya. Gue sih paling suka dari mobil ini adalah bagian velg-nya. Sangat-sangat gahar sekali ya. Aduh, nggak disangka, nggak diduga loh. Oke, tinggal selanjutnya. Masih ada beberapa part lagi yang akan kita modifikasi. Contohnya untuk di bagian dalam ya. Untuk menyenangkan. Menyenangkan ownernya nanti ketika membawa mobil ini. Dia akan senang. Yaitu kita akan memasukkan entertainment dalam mobil ini. Menasaran nggak entertainment yang apa aja? Tungguin aja pokoknya video-video selanjutnya. Gue akan kasih tau kira-kira apalagi yang akan dimodif pada Fortuner ini yang dari Pajar Masin. Kita lihat bagian belakang dulu yuk. Nah, untuk bagian belakang. Ini sangat disayangkan. Harusnya lampunya juga sudah kita ganti ya. Kalau Fortuner yang biasa kan dia cuman sennya cuman di sebelah-sebelah gini doang kan. Nah, kalian tunggu aja. Nanti kalau misalnya udah ganti gue akan bikin lagi videonya. Gue akan kasih lihat perbedaan lampu belakang top lamp Fortuner yang standar sama yang legendary seperti apa. Nah, kalau untuk body kitnya. Di sini ada lampunya juga. Sudah gahar. Gimana menurut kalian, Boy? Dari belakang gimana? Pasti udah gahar dong. Yoi. Yaudah, kurang lebih begitu. Apa namanya? Kurang lebih sudah begitu saja. Modifikasi yang sudah kita laksanakan kepada Fortuner ini. Nanti akan kita upgrade-upgrade lagi. Sebelum kita kembalikan dia ke tanahnya. Di Banjar Masin. Oke? Kalau begitu, sekian dulu. Oh iya. Bagi teman-teman yang mau modifikasi body kit atau apa-apa itu kalian bisa contact DM langsung ke Instagram gue di bawah sini. Ada Aldirais. Ya, kita ready body kit untuk Brio, Mobilio. Terus untuk Fortuner. Terus untuk apa lagi? Civic, HRV. Kita ada. Ya. So, sebelum kalian menjual mobil sama kalian. Coba deh dipikirkan, dipertimbangkan untuk dimodifikasi dulu sebelum dijual. Contohnya seperti Fortuner ini. Customer ya baru gue kemin foto aja jadi langsung Wah, aduh. Untung gue gak jadi jual sama Aldi. Ternyata sekarang jadi lebih ganteng. Kita tunggu aja update selanjutnya. Gue Aldirais undur diri. Jangan lupa ingat, velok, ingat. Hai, sir. Jangan lupa ingat, velok, ingat. Jangan lupa ingat, velok, ingat. Jangan lupa ingat. Terima kasih telah menonton